Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil di amuk masa di pintu tol Ciledug 2, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah pengendara mobil disebut pelaku tabrak lari. Kaca hingga badan mobil tampak rusak akibat di amuk masa. Disebutkan juga pelaku telah diamankan polisi. Kandit lakal lantas Polres Jakarta Selatan AKP Soeharno mengonfirmasi adanya perisiwa tabrak lari tersebut. Soeharno mengatakan amuk masa terjadi pada Selasa 1 Juni 2021 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Sebelum diamuk masa, mobil Toyota Fortuner bernomor polisi B1218 PJS yang dikendarai JAH menabrak dua motor dan satu gerobak. Namun polisi hanya mencatat satu identitas korban, yakni RAP yang mengendari motor Yamaha NMAX dan ditabrak pelaku di jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan. Soeharno mengatakan korban berinisial RAP mengalami luka pada bagian tangan kanan, kaki kanan, dan bibir. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asi Ciledug untuk berobat. Soeharno juga memastikan pelaku tidak dalam kearan mabuk kalah mengendarai mobil. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati